Halo burur, saat ini kami dari Departemen Sosial Masyarakat sedang berada di Desa Cibenda, tempat Geohom 2023 dilaksanakan. Pada bulan Maret hingga April kemarin terjadi bencana longsor dan juga banjir bandang yang menimpa masyarakat warga Desa Cibenda. Pada saat ini, per tanggal 1 Juni 2024, warga dari Desa Cibenda sedang diuksikan di Gor Desa Cibenda. Dan saat ini di SDN 1 Cibenda dapat terlihat bahwa adanya pos kepengungsian, di mana pos kepengungsian ini diadakan sebagai tempat penyaluran bantuan dari pihak pemerintah dan juga pihak SNA. Kemarin itu dapat info bencana itu seperti dari berita Pak, enggak dari itunya. Emang besar juga kan Pak, di bulan Maret ya, Maret akhir? Iya, itu kan 25 Maret. Sama April juga kan ada lagi? April enggak. Maret 25 Maret, 25 Maret. Itu longsor doang atau banjir juga Pak? Longsor, kalau di sini kan enggak ada banjir. Oh banjir bandang enggak ada ya? Iya, cuman longsor itu enggak ada banjir. Yang banjir di mana? Yang banjir itu Sina Gali, Cibitung, banjir bandang, gitu. Yang di sana langsung juga kan? Sama. Banjir bandang disertai longsor. Di Cibitung, gitu. Berarti lokasinya itu ke atas lagi ya Pak? Dari sini sekilo lah. Sekilo. Sekilo meteran. Dekat jalan ini di Jilanda ya? Iya. Pas mentok ada jembatan, di depan ada jembatan, langsung ke sini. Ke kanan? Enggak, ke kanan. Jalan setampak, jalan gang. Gede banget ya kalau di video ban itu gede? Gede banget ya? Satu hektar yang lebih lah, satu hektar setengah. Jadi sebetulnya longsor. Pemukiman warga itu enggak longsor. Yang longsor itu tanah perhutani. Pemukiman tertimbun tanah perhutani. Iya, semua yang longsor itu. Yang datangnya dari perhutani. Kalau pemukiman ya longsor. Jadi tertimbun longsor. Kalau yang utamanya kan di sini nih hitung. Kalau berbicara keseluruhan, sedesa Cibenda, itu ada di angka 213 sama kakak. Cuman yang terdampak paling sipipikan di RW7 yang hitung, yang sekarang longsor. Itu ada sekitar 20 sampai 30 rumah yang tertimbun. Terus yang harus direlokasi sekitar 50 kakak. 50 kakak. Yang fungsi di sini sekarang ada 31 kakak. Jadi masih di goreng? Masih di sini. Tapi perhutani-nya ada tanggung juga berdua kan? Itu tanah perhutani. Ya, mau tanggung juga gimana? Kayak itu kan alam enggak bisa. Tapi kalau ada misalnya, kita juga enggak tinggal diam. Kalau misalnya sebelumnya perhutani itu menebang pohon pinus, terus pembalahkan itu kan? Nah, kita juga selaku pemerintah desa enggak diam. Karena ini tidak ada kegiatan itu. Enggak ada. Kalau misalkan ada penebangan pohon, pohon pinus atau apa gitu dari pihak perhutani, ya kami juga pemerintah desa enggak akan diam. Kalau ini kan enggak ada. Ya, tapi dari perhutani ya kalau untuk bela sungkawa, terus ngasih donasi, sembako, atas di sini. Kalau untuk pertanggung jawaban itu enggak ada. Tapi sekarang juga kalau misalnya mau dipakai untuk relokasi, silahkan. Tapi kan di atas gunung. Enggak mungkin. Pelhutani di sini enggak ada yang datar, di atas gunung semua. Jadi kita juga enggak ngijinin kalau misalnya keluarga pindah ke hutan. Jadi kita cari lahan yang efektif, yang strategis gitu. Udah mulai relokasinya berani? Dulu. Lahan ya belum dapat. Sampai sekarang belum dapat. Terus waktu bencana itu kan berarti kalau ibu ma lagi di rumah. Tapi mau fungsi kayak masjid gitu. Tapi masjid robo. Nimpah anak saya, nimpah saya sama keluarga lain. Kalau kondisi rumah kayak gimana? Alhamdulillah. Kalau enggak. Atau cuma longsor-longsor kecil di belakang rumah. Itu mengungsi ke masjid itu takut. Takut air sama longsor gitu di belakang rumah. Makanya musik masjid, masjid robo. Nimpah anak saya, itu di dalam masjid anak saya dua anak. Adik satu, tetangga satu anaknya. Empat tertimbun lumpur dalam bumbuhan masjid. Baru ganti longsornya jadinya ke sini. Apa? Baru ganti longsornya jadinya ke sini. Iya, terus di sini. Ada evakuasi. Itu santri-santri yang ke bom yang deket. Yang evakuasi. Yang awal. Yang awal. Yang awal. Yang awal. Yang malam. Yang malam. Yang masih satu RW. Ya itu enggak kan. Yang enggak kenal longsor. Jadi tumpuan cuaca. Sampai PPD datangnya siang. PPD datangnya jam 7. Baru datang. Di sebuah. Berarti jadi wariannya. Nah wariannya. Tepat sama desa-sat sejauh. Yang terjebak di bawah itu. Bisa di evakuasi. Tapi yang terjebak agak jauh. Yang enggak bisa di evakuasi malam. Siang. Yang terkena itu ibu ya. Tapi kalau misalkan. Apas itu bukan yang terkena. Apas itu yang inilah. Apas itu yang kena rupa. Itu ibu. Rupa ini 14 tim. Kan kalau anak gitu. Ibu tertimbun. Tapi kan ibu ingat sama anak. Udah tertimbun. Naik lagi ke atas masjid. Ke dalam. Cari anak. Itu satu jam. Enggak ada. Itu mungkin anak pengisan dulu. Mungkin gitu kan. Enggak ada siapa-siapa. Enggak ada suara. Cuma gemur. Ayah. Masa memang. Lumpur. Itu lumpur segini. Ibu. Ibu. Tertimbun lumpur. Lalu cari anak. Lumpurnya segini. Cari anak. Itu ada. Ada kejadian. Kalau. Anak ibu yang paling kecil. Memang sak. Memang nyiri. Memang nyiri. Memang nyiri. Tangan gitu. Ke atas. Dimana. Jauh. 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 Memang nyiri. Iya. Mungkin emang. Seorang yang kecil. Baru lima tahun. Tapi itu. Diambil tangannya. Gak ada. Tangan itu gak ada. Terus. 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 Anak ibu gini. Posisinya gini. Di tangannya. Ini. Kepalanya. Kayak. Kayak ngambil belut gitu. Kepala itu. Sudah. Sudah. Terangkat yang kecil. Hmm. Karena. Sudah di. Angkat-angkat. Besar-besar. Hmm. Anak adik. Wah. Ondas. Iya. Ondas. Nah. Sudah. 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 Terangkat. Yang. SMP. Ibu. Memang nyeri. Memang nyeri. D-degi. Sudah penuh. Temu-tenu. Nanti. Sama. Ondas. Di. Eh. Lumpur. Di. Di. Tiduan. Senutnya. Sama. Enak. Takut itu, gak ada orang, gak ada ibu, itu ibu yang takut, takut ibu, ya Allah Kalau ini itu ibu, takut 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 gak ada orang, gak ada yang nolong, cuma ibu Kalau sadar, orang-orang itu cuma nyelamatan diri sendiri, ibu, mungkin ibu juga gitu, tapi ibu, ingat selama, anak ibu keempat, sebenarnya gak ada Mungkin, ibu sudah pasang, mungkin habis, ibu, suami ibu, itu mikir adiknya Ibu minta tolong Halo bro, sekarang kami berada di lokasi kejadian longsor di kampung Gintung Cibenda Kejadian longsor ini terjadi pada tanggal 24 Maret 2024 Dan pada awal mulanya, di lokasi ini terjadi hujan lebat, dan hujan lebat tersebut sekitar 4 jam hingga pukul 11 malam Lalu, tanah longsor tersebut turun dari area timur ke area barat mengenai area masjid dan beberapa rumah warga Berdasarkan wawancara warga, di area masjid tersebut lumpur setinggi dada Dan dalam selang 10 menit, tanah longsor tersebut turun dari area timur barat ke area selatan Dan terakhir, tanah longsor tersebut turun lagi ke area timur mengenai area madrasah dan beberapa rumah warga Oke, sekian bro mengenai kejadian longsor yang terjadi pada kampung Gintung Cibenda Terima kasih Terima kasih